Oh banyak Para akhwat yang menjadi Selebgram Melalui tulisan-tulisannya Tentang dakwah Yang membuat para ajnabi Terkesan dengan tulisannya Apakah wanita seperti ini tetap termasuk fitnah Walaupun yang disebut tentang dakwah Iya tetap Ini talbisul haq bil batil Eh talbisul batil bil haq Anda mensyar Yani wajah Anda mensyar diri anda Walaupun kutipannya adalah dakwah Perkataan ulama fulan Ayat anu hadith anu Orang gak fokus ke situnya Ingat ya siapapun diantara kita khususnya kaum laki-laki Ketika memandang satu pik Mesti ada fokus yang dia lihat Gak akan liat caption Mungkin laki-laki ini akan mengagumi matanya Atau hidungnya atau bibirnya Atau jidatnya misalnya Masya Allah ukti jidat antum mulus banget Pakai apa Toto-toto nya pakai karet Ya kita mesti lihat fokus Di foto itu Gak akan dia lihat caption Jangan sampai ini bagian dari talbis Tipu daya iblis Seakan-akan baik Anda memposting Ya ini tulisan yang bagus Artikel yang bagus Tapi tampilannya wajah anda Sekalipun bercadar Ingat saya sebutkan tadi Mata itu sudah mewakili semua Anda senang Anda sedih Anda tertawa Sudah semua terwakili Anda kurang tidur Kelihatan di mata Lawang mata anda merah Ya Kalau ingin berdakwa Dengan pik yang sudah dibikin oleh akun-akun dakwa Tinggal reshare Selesai Gampang Bisa jadi karena satu tulisan anda Atau satu pik yang anda share Mungkin orang tergugah hatinya Allah berikan hidayah Lewat anda Itu namanya dakwa Bukan kemudian Mencapur adukkan kebaikan Dan kemudian fitnah dan syubahat yang lain Wallahu alam usah